Joko Tingkir adalah nama yang sering didengar dalam masyarakat Jawa dan juga dikenal sebagai orang yang kuat dan sakti. Ia juga dikenal sebagai Sultan Hadi Wijaya, orang yang mendirikan sekaligus menjadi Raja Pertama Kerajaan Pajang. Joko Tingkir memiliki nama asli Mas Karabet yang diperkirakan lahir tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dalmangsa VIII. Dia mendapatkan nama Karabet karena ayahnya Kikebo Kenanga sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan mendengar suara kemerabet dari wayang yang tertiup angin. Mas Karabet muda harus menempuh hidup yang keras karena keluarganya meninggal saat dia kecil. Ayahnya dihukum mati karena diduga memberontak terhadap Kerajaan Demak sedangkan ibunya meninggal karena sakit. Akhirnya Mas Karabet diangkat menjadi anak oleh Nyi Ageng Tingkir dan sejak itu dia dikenal sebagai nama Joko Tingkir. Dalam menghabiskan masa mudanya, Joko Tingkir rajin bersemedi dan mempelajari ilmu bela diri. Dia berguru pertama kali pada Sunan Kalijaga, kemudian dia berguru pada Ki Ageng Sela. Setelah itu, dia juga berguru pada Ki Ageng Banyubiru, kakak dari mendiang ayahnya. Joko Tingkir pun tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan tampak, serta memiliki ilmu yang kuat. Dalam babat tanah jawi karya JJ Meinsma, dikisahkan Joko Tingkir mengabdi pada Kerajaan Demak. Dan dalam perjalanannya bersama Kibahu Rekso dan Pati Jalomampang, dia diserang oleh buaya putih. Saat itu, Joko Tingkir bersama Rekannya menuju ke Kerajaan Demak menggunakan getek, yaitu sejenis rakit dari bambu. Lalu saat tiba di gedung Sre Nge Nge, yaitu bagian sungai yang dalam, mereka diserang oleh buaya putih dan kawanannya. Buaya putih sendiri disimbolkan sebagai sosok siluman yang memiliki ilmu yang kuat. Namun karena Joko Tingkir dikisahkan memiliki kesaktian, ia mampu mengalahkan dan membuat buaya-buaya itu tunduk padanya. Setelah itu, diceritakan Joko Tingkir melanjutkan perjalanannya dengan dikawal oleh para buaya putih sebanyak 40 ekor. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir membuat siasat agar dapat menarik hati Raja Demak Sultan Trenggana. Ia memintaki banyu biru untuk menjampi-jampi kebodanu hingga mengamuk. Karena tidak ada yang bisa menghentikan amukan kerbau itu, Joko Tingkir datang dengan sekali pukulat, membuat kepala kebodanu hancur. Sultan Trenggana akhirnya tertarik dengan Joko Tingkir. Ia diangkat menjadi kepala prajuri Demak dan menikah dengan Ratu Mas Jempaka, Putri Sultan Trenggana. Sepeninggal Sultan Trenggana, putranya Sultan Prawoto yang harusnya menggantikan ayahnya dibunuh oleh Arya Penangsang, sepupunya. Sehingga Joko Tingkir memburu Arya Penangsang dan akhirnya dia yang harus mengambil alih Kerajaan Demak. Pada 1568, pusat Kerajaan Demak kemudian dipindah ke Pajang. Joko Tingkir sebagai Sultan Hadiwijaya berhasil mengantarkan Kerajaan Pajang ke punca kejayaan. Terima kasih telah menonton!